Yaitu dari L'Oreal Invalber Lah, Invalber Ulang Halo Youtube Lovers Jadi di video kali ini aku bakal tunjukin kalian Foundation favorit aku Dari drugstore, jadi di video kali ini Aku akan mulai episode Favorit aku Tapi aku bakalan bagi per kategori Dan di video kali ini aku bakal kasih tau kalian My favorite drugstore foundation Jadi semua foundation yang akan aku kasih tau Kekalian ini semuanya drugstore Dan konsidernya lebih affordable Dibanding foundation-foundation yang lebih Mahal dari ini, which is kayak High-end yang kayak MAC dan segala macemnya Aku berusaha banget Untuk memperkecil Foundation favorit aku Yang dari drugstore ini karena jujur banyak Banget foundation drugstore yang aku suka sebenernya Foundation adalah salah satu produk Yang paling aku Suka banget buat di koleksi, jadi Banyak banget foundation yang aku punya Dan ini aku udah kerucutin Jadi cuman ada 6 produk Yang akan aku rekomendasiin ke kalian So, kalau misalnya kalian penasaran Just keep on watching Oke, jadi disini aku ada 6 produk foundation Yang aku beli dari drugstore, online shop Atau beberapa juga ada yang aku dikasih So, pertama Dari Revlon, disini aku punya Revlon Colorstay Makeup Normal to Dry Skin Ini yang nomernya 180 Sand Beige Ini aku punya yang normal to dry skin Yang baru Yang formulasi baru Dan ada pumpnya Karena sebelumnya dia Nggak ada pumpnya Aku suka banget sama foundation ini Buat Kalau misalnya makeupin orang Karena dia punya warna juga lumayan banyak Dan dia punya 2 jenis gitu Yang satu buat oily Normal to oily Yang ini normal to dry Nah, aku pribadi Yang punya kulit kombinasi Aku lebih suka normal to dry Karena kalau yang oily itu Buat yang kombinasi Menurut aku terlalu matte banget Terlalu kering banget Karena dia juga cepet banget ngesetnya Semua foundation yang aku cobain Nggak pernah nggak oxidize Karena menurut aku Setau aku oxidize itu berubah Karena kelembapan cuaca Dan aku tau Indonesia itu Lembab banget Tingkat kelembapannya itu lumayan tinggi Jadi foundation yang kalian pake disini Emang pasti bakalan oxidize Menurut aku ya Menurut yang aku tau So, ini Lumayan oxidize Tapi nggak terlalu banget-banget-banget Dan untuk kalian yang kulitnya kombinasi To normal Aku sangat rekomendasiin Ke yang normal to dry aja Kalau misalnya kalian yang oily Oily, oily, oily banget Kalian baru lebih cocok ke yang oily to Normal to oily yang satu lagi Ini menurut aku lumayan gampang Dicarinya Karena di kontor-kontor Revlon Di seluruh Indonesia Di Sogo Metro Watson Guardian Kayak gitu-gitu pasti ada Dan lumayan banget Harganya murah Di bawah Rp150.000 Setau aku Lalu yang kedua Ini ada NYX Total Control Drop Foundation Ini baru-baru aja aku cobainnya Aku punya yang True Beige Ini packagingnya itu kecil banget Dan isinya cuman 13ml Yang biasanya foundation itu kan 30ml Nah yang ini Drop Foundation gitu Seperti yang kalian sering liat di Instagram Instagram kan lagi model banget tuh kan ya Apapun produk yang drop-drop kayak gini Ini warnanya kuning banget di aku Jadi aku suka banget nyampurin ini Ke foundation-foundation yang menurut aku kurang kuning Dan juga terlalu thick Ini bentuknya cair banget Kalian bisa pake ini Sendiri Kalian juga bisa campur ini Dengan foundation lain Yang menurut kalian kurang kuning Atau kurang Cair Jadi agak lebih Gampang di blend-nya Ini harganya lumayan agak mahal Setau aku Rp235.000 Dan dia botolnya Kaca Jadi hati-hati Yang tadi Revlon juga kaca Cuman karena ini kecil Jadi gampang banget Slip di tangan Aku pribadi Kalo megang ini Kayak harus hati-hati banget Dia finish-nya matte di aku Gampang banget nge-blend-nya Dan gampang banget nge-set-nya Dia awet di aku juga Kalo misalnya kalian pengen pake ini doang Dia lumayan banget coveragenya Kalo misalnya kalian punya foundation Yang kurang coveragenya Kalian bisa banget tambahin ini Supaya lebih full coveragenya Lalu yang ketiga Foundation dari drugstore juga Dan ini baru launching di Indonesia Dari Wet and Wild Photofocus Foundation Aku juga udah bikin review-nya Kalo misalnya kalian pengen lebih lanjut review-nya Kalian bisa langsung tonton aja videonya Tujuan dari foundation ini adalah Untuk kalian yang pengen photoshoot Karena dia photo friendly banget Dan yes aku udah cobain Cuman menurut aku Ini tuh kurang kuning Tapi kalo misalnya kalian campur Sama foundation lain Yang menurut kalian Undertone-nya lebih yellow Karena aku pribadi Aku punya kulit yellow undertone Jadi aku bakal campur ini Ke foundation yang lebih yellow Seperti yang tadi Nyx Topil Control Drop Foundation Cuman kalo kalian mau pake ini doang Juga gak apa-apa Aku pake yang soft beige Ini agak sedikit keterangan di aku Cuman dia lumayan agak oxidize Jadi pas At the end of the day Dia bakal nyatu banget sama kulit kalian Dan dia foundation-nya itu Bentuknya Sepatula kayak gini Jadi buat kalian yang kurang suka sama Sepatula foundation Atau pengen yang Pump aja Mungkin kalian bakal kurang suka sama ini Cuman kalo aku pribadi It doesn't matter Yang penting foundation-nya itu Bagus banget di aku Finish-nya dia gak terlalu matte Tapi juga gak terlalu dewy Jadi di tengah-tengah Di antara matte to dewy Kayak satin finish gitu Dan pilihan warnanya juga lumayan banyak banget Dia foto friendly Awet Dan juga cruelty free Thanks Wet n Wild Lanjut ke foundation yang lumayan banyak banget Orang yang ngerave foundation ini Dan kayak foundation sejuta umat Aku sering banget nge-rekomendasiin foundation ini Ke orang-orang yang nanya Han foundation yang murah Gampang dicari Dan buat kulit oily apaan Aku bakalan selalu Rekomendasiin foundation ini Maybelline Fit Me Matte and Poreless Buat normal to oily skin Dia gak ada pump-nya Itu yang bikin aku agak off Dengan foundation ini Cuman ini udah mau habis Jadi seperti kalian tau Kalo foundation ini udah mau habis Berarti aku sering banget pake ini Ini aku punya yang warna 128 Aku punya 3 warna Yang gelap banget Putih banget Sama yang sedang ini yang buat aku Gelap banget dan putih banget ini Aku biasanya pake buat makeup-in temen-temen aku Atau sepupu-sepupu aku Ini lebih matte Tapi juga gak bener-bener matte banget Kayak Revlon yang buat oily itu Dia bener-bener Menurut aku pas banget Di kulit yang kombinasi too oily Karena dia gak bikin oily banget Tapi juga gak bikin kering banget Dan dia punya warna banyak Gampang dicarinya Harganya murah Aku tau di Lazada kemarin Sempet banyak diskon Sampai ada yang di bawah 100 ribu Ini Si Maybelline Fit Me ini Dia punya 2 finish Yang satu lagi Buat dewy and smooth Kalo kalian yang punya kulit kering Aku saranin pake itu So yeah Aku sangat rekomendasiin ini ke kalian Karena gampang banget dicari Harganya murah Dan cocok buat kulit yang kering Atau yang oily Tergantung kalian pengennya yang dewy Or matte and poreless Yang selanjutnya adalah Foundation Holy Grail aku Yang sekarang-sekarang ini Aku lagi pake mulu Yaitu Milani Consiline Perfect 2-in-1 Foundation Yang nomor 02 Natural Nah kalo yang ini Kalian harus beli di online shop Ini waktu itu aku beli di TWL Cosmetics Waktu dia lagi bazar Jadi aku bisa langsung Testar sedikit Di kulit aku Jadi aku tau warnanya Aku punya Yang nomor 02 Natural Ini foundationnya lebih thick Lebih kental Lebih Lebih apa ya Lebih berat Dibanding sama foundation-foundation Yang tadi aku kasih tau ke kalian Cuman Full coverage-nya Bagus banget Coverage-nya bagus Finish-nya bagus Warnanya bagus banget Di aku Warna dia punya yellow undertone Sekali lagi Dan Dia punya finish yang Super-super duper Flawless Kalo misalnya aku lagi pengen Ke event yang pengen Bener-bener full coverage Flawless Aku pake ini sendiri Cuman kalo misalnya Aku lagi pengen Lebih light Lebih Gak terlalu dempul Gak terlalu Gimana ya Kalo misalnya aku pengen Lebih cair Konsistensinya Aku biasanya bakalan Campur pake foundation lain Yang lebih cair Dan aku Pribadi aku suka banget Nyampur-nyampur foundation Jadi kalo misalnya Aku lagi kepengen Yang kayak gimana Aku bakal campur Yang kayak gimana Gitu Kalo gak salah Ini gak nyampe 200 ribu So buat kalian Yang lagi pengen Nyari foundation Yang full coverage Buat event Dan finish-nya Menurut aku Cocok banget Buat kalian yang oily Ataupun dry skin Karena dia gak terlalu Matte Dan juga gak terlalu Bikin Dewy banget So yang terakhir Adalah bener-bener Holy grail aku Dari dulu banget Pasti kalian udah sering banget Ngeliat foundation ini Aku pake di Banyak banget video Sebelumnya Ini udah botol kedua aku Which is Berarti udah amazing banget Aku bisa Ngabisin satu foundation Sampai titik darah penghabisan itu Berarti udah amazing banget Yaitu dari L'Oreal Infallible Pro Matte Ini aku pake Nomor 104 Golden Beige Aku waktu itu beli Bahkan sebelum ada di Indo Sebelum ada online shop Yang jual Aku beli di Ebay Aku beli dari Bulgaria Kalian harus bayangin Aku beli di Ebay Itu dari Bulgaria Dikirim kesini Kayak sekitar 2 mingguan Baru sampe Dan dari sejak itu Aku suka banget Pake ini Buat ke kampus Sebenernya Ini lumayan Coverage-nya itu Medium to full coverage Yang seharusnya Gak pake sehari-harian Cuman karena aku Suka banget sama Yang namanya Medium to full coverage Foundation Jadi aku pake ini Buat sehari-hari Dulu banget Dari semenjak Yang aku masih awal-awal Kuliah tuh Aku pake ini mulu Pokoknya dari sejak Dia nongol di Youtube Dan di rave Sama beberapa Beauty Vlogger luar Itu aku langsung beli Ini lewat Ebay Karena warnanya Di aku cocok banget Yang 104 ini Dan finishnya Di aku juga pas banget Dia gak matte banget Dia gak dewy banget Gak bikin aku oily seharian Dan awet banget Aku pake dari pagi Sampai malem Biasanya aku dulu Kuliah pagi Terus nanti siangnya Ada kelas lagi Terus pas malem Kadang-kadang suka ada event lagi Aku pake ini seharian Dan gak pake touch up Sama sekali Awet banget Dan dia enteng banget Kalo misalnya kalian liat langsung Dia gak bikin dempul Sama sekali Tapi flawless Separah Wah gue gak ngerti lagi Ini pokoknya bagus banget Menurut aku Terutama buat kalian yang kulitnya Normal to oily Dan kombinasi kayak aku Kalo kalian yang kulitnya kering Kalian bisa coba yang Infallible Pro Glow Setau aku itu juga bagus katanya Dan ya Itu dia 6 foundation yang aku Rekomendasiin ke kalian So semoga kalian terbantu Sama apa yang aku Rekomendasiin Semoga menjawab Apa pertanyaan kalian Kalian yang selama ini sering banget Ditanyain sama aku Lewat live Di comment section Aku bakal bikin video series Yang kayak gini Aku bakal bikin Best drugstore foundation Best high end foundation Best mascara Best bla 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 Pokoknya aku bakal bikin itu Mulai sekarang Semoga aku bisa konsisten Dan bisa Memenuhi request-request kalian So kalo misalnya kalian suka Sama video kali ini Please like this video Share video ini ke temen-temen kalian Dan juga jangan lupa Subscribe to my channel Dan juga jangan lupa Follow my another social media Kayak snapchat, facebook, twitter, instagram Dan lain-lain So thank you so much for watching Bye-bye And anyway I'm wearing my best shirt Of the day Yes Kylie Skyly Sama lagi mau bikin make up Pokoknya apa Terus tadi kita udah berebut Berebutan kayak ginian Udah kayak lagi ribut Oke Sampai jumpa